Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi di video aku Kali ini kita akan Jalan-jalan Ke Asyamat Dan Daisu Serta kita ke Musola Dan tempat Buat beli baju dingin yang second hand Yang itu harganya murah banget Nah disini di Cungju ini Kalau mau cari makanan halal Adanya di Asyamat Nah kita akan kesana Sekalian nanti ada restoran halal Al-Madina restoran Bagaimana keseruannya Kita ikuti Nah jadi sebenarnya disini tuh Ada Asyamat juga guys Dekat kampus Gak perlu naik bus dan sebagainya Cuma Itu Dagingnya gak halal Disana Dagingnya gak halal Dan Paling kalau mau beli disana Kayak kecap Saos Itu ada tuh Atau bumbu-bumbu nasi goreng Yang dari Indonesia Jadi Kalau mau kesana tuh Aku paling beli Ayam Eh kalau mau kesini Paling beli Bumbu nasi goreng Bumbu kecap Kesana baru beli makanan Yang halal-halalnya Termasuk ciki-ciki Disana banyak Nah di Daiso Aku mau belanja Seperti Beberapa keperluan Untuk masak Nah disana lagi ada yang main bola Oke kita nyeberang disini guys Nah terus aku mau nunjukin ke padding Tempat padding Atau baju dingin gitu Kalau disini Jaket-jaket yang dingin Karena disini tuh minus Bisa sampai minus 20 derajat Bahkan kadang minus 25 gitu Kalau lagi beruntung Pakai tanda putih Jadi Minusnya minus 25 derajat kan Dingin banget ya Jadi ya sudah Kita harus beli baju dingin Ya setelah kita top up Timani Kita lanjut lagi Jalan Menuju Haltebus Nah terus Lanjut lagi Nah kita kok mau nyeberang di Korea Kita bukan lurus ke sono guys Tapi kita harus lihat Dalam bawah sini Lewat Lewat Terowongan bawah tanah Jadi mereka disini Benar-benar diperhatikan banget Bahkan Penyeberang Supaya Tata kotanya bagus Jadi Gak ada jembatan penyeberangan Adanya Terowongan bawah tanah Dan perlu kalian ketahui Kalian gak Maksudnya Gak usah takut Ada gelandangan apa gimana Karena disini tuh Benar-benar gak ada gelandangan Aku pulang malam Jam 9 aja Itu gak ada gitu Dan disini Gak bau pesi Gak bau apa-apa gitu Benar-benar Dijaga Ke Kebersihannya Gitu Kerapihannya Ini atas kita nih Jalan raya nih Gas Atas kita Jalan raya Yang tadi Harusnya kita seberangin Kalau di Indonesia Kan Naikin jembatan penyeberangan Nah Kita sudah Masuk Di Kita sudah Di ujung Pintu keluar Nah Kita nunggu bis Di atas ini Bisnya Kalau dari Kampus kita KNUT Ke Arah Kotanya Arah ke pusat kotanya Gitu kali ya Disebutnya Alun-alun Kalau Indonesia Biasanya Nah itu tuh Bisnya nomor 110 Sampai 150 Selebihnya Jangan Karena salah Nah bis kita Baru aja lewat Guys Nomor 111 Ada 21 menit lagi Noh 21 bun Bunarnya 3 menit Bun itu arti menit Jadi 21 menit Sampai Sampai Dapat 120 Yang lebih Cepet Kita akan Naik Oke Kita akan Di sini Terminanya Ini jalanannya Nah Ternyata Ada piece Yang lebih Cepet Dari 111 Itu 120 Jadi Kalau di sini Kalau misalkan Teman-teman Mau Stop Tinggal pencet Di atas itu Nanti Bakal Berhenti Bisnya Kalau Nggak ada yang Mencet Ya Nggak akan Berhenti Kalau Mau Naik Bis Antarkota Kita Disini Turunnya Guys Gongyong Tulisannya Gongyong Cungcu Gongyong Bose Tomina Tomina Itu Nah ini Daerah Kita Sini Nih Hafalin Terminalnya Di arah Sana Terminalnya Di arah Sana Nah kita Berhenti Disini Siap-siap Karena udah Di pencet stop Kita nggak perlu Pencet stop Lagi Ayo Ayo kita turun Bayar Hacai Hacai Nida Nah kita Mau belanja Belanja Disini guys Mau belanja Sayur Buah Mungkin aku Skip dulu ya Biar nggak dikira Mahal Oke bye-bye Dari Terminal ini Halte ini Ke Halte situ Tadi yang Sajiksan 23 Gila kalau teman-teman kelihatan nih Baca Sajiksan 23 Gila Ngarah ke kiri Itu kan deket guys Sebenernya Cuma 300 atau 400 meter lah Jadi aku turun disini Biar Kita gampang ingetnya Nah kalau turun disini Nanti teman-teman Ini kan halte Tadi ini Nah kita Nanti Ke Belok Ke arah sini Itu ke Asia Mart Nah yang Nanti kan kita kunjungi Tapi aku mau ke Daiso dulu Nah Daiso ini Cuma Tampaknya Daiso Belum buka guys Jadi kita coba Ke Asia Mart Dulu ya Nah Sebelah Asia Mart Itu Itu toko buah juga Cuma nampaknya Belum buka Gitu Nah lurus terus Itu nanti Ketemu masjid Nanti kita juga Menuju masjid Tapi kita sekarang Ke Asia Mart Dulu Asia Mart Asia Mart Asia Mart Asia Mart Sudah buka Oh sudah Sudah buka Nah ini buah-buahan Apa Obat-obatan Saran aku Belinya di masjid Yang Indonesia Kenapa Karena itu Orang Punya orang Indonesia Guys Jadi kita sekalian Membantu Untuk memakmurkan Masjidnya Memakmurkan Orang Indonesia Dan Disini Sedikit Lebih mahal Hampir sama Sih sebenarnya Cuman agak mahal Dikit kan Lumayan selisihnya Gitu Oh iya Aku mau nunjukin Ke teman-teman Kalau beli Yang ini Biasanya Aku beli Yang ini Ayangnya Ini Karena ini halal Teman-teman Halal food Chicken drumstick Nah ini yang halal Lebih murah Ini ada harganya Cuman Lebih Dia lebih murah Ini teman-teman Wah itu kan yang drumstick-nya Ya Nah kalau ini yang Emang Kek hitam-nya Udah single Udah digoreng Harganya 16.000 won Masuk musah ini guys Maksudnya Untuk beli ini Oke Oke guys Kita udah selesai Nah Ini ada Kacamata-kacamataan Kita akan ke Daiso dulu Kita coba pergi ke Daiso dulu Apakah dia buka Kalau dia tidak buka Kita akan balik lagi Menuju masjid Aku akan nunjukin Masjidnya kayak apa Bagus guys Masjidnya Teman-teman bisa lihat Itu merah Artinya kita gak boleh nyebrang Nah kalau di Jakarta Kan kita tinggal pencet Nanti bunyi Lampunya Nah Kalau di sini Enggak Kita harus tungguin Sabar aja Ada yang bilang Nah itu udah hijau guys Waktunya 22 detik Nah belasnya Mobil-mobil pada berhenti Nah ini toko buahnya Jayu Sijang Artinya pasar Sijang Sijang tuh kayak semacam Pasar tradisional Jayu Sijang Dikarenakan Daiso belum buka Dan Pasih jam 10 Jadi aku putusin Untuk ke Mana Ke tempat itu guys Oh lupa Ke Ke tempat Buat beli baju dingin Nah Tadi itu Haltenya yang turun disana guys Nah kita sekarang belok sini Kiri Warna hijau ini Smile Smile Kuce Ah Annyong Setelah belanja Dari disitu Kita ke Daiso dulu Ada Daiso Umpung buka Aku penasaran Mau cari gosokan Ada gak sih Di Daiso Nah sekarang kita naik ke atas Di lantai 2 Ini gak ya gosokan Nah jadi Dari kita belanja Dari kita belanja di Daiso 4 ribu Dan ternyata gak ada Itunya Jadi kembangnya 46 ribu Gokong apsemida Sekarang Kita Coba cek buahnya dulu disitu Sebelum nanti Sebelum nanti nyebrang lagi ke Asia Mart Buat beli Eh buat ke masjid Nah jadi ternyata buahnya 4 ribu guys Harganya Ternyata buahnya Nah kita nyebrangin jembatan ini aja. Jadi kita akan tunjukin musholanya dimana. Jadi dia setelah tiga jembatan, kan ini jembatan pertama yang tadi kita lewat. Nah ini jembatan kedua, lalu ada gedung NBS di sebelahnya. Jadi dia itu dekat gereja gitu, ini kan gedung NBS. Jadi ini guys masjidnya, dia tinggal lurus dari Asia Mart. Ada gedung NBS dan ada gereja, depannya langsung masjid. Tadi aku lupa rekam, jadi dia terpaksa udah sampai sini. Nanti aja pulangnya ya pas balik gitu. Nah masuk sini. Tapi aku nggak tahu ini, ini kan di password ya. Aku nggak tahu passwordnya apakah diumumin, boleh diumumin apa nggak. Kalau misalnya boleh nanti aku tulis di kolom komentar passwordnya apa. Kalau nggak, ya yang penting aku skip dulu, nanti aku tulis ya. Halo guys, udah sampai kita. Nanti aku tulis passwordnya apa, kalau memang diumumin gitu. Maksudnya untuk terbuka, tapi kalau nggak tahu ya mohon maaf. Paling nanti dikasih tahunya kalau pas sama kalau kita ke sini guys. Nanti aku kasih tahu CP-nya nggak ada di lantai buah. Nah ini musholanurul jadid. Namanya. Nah ini yang bikin orang Indonesia. Kita buka. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Metik Mas. Kita tutup dulu. Oke. Nah, di sini biasanya kita sholat. Masjidnya masjid orang Indonesia dan banyak makanannya. Kita bisa beli di sini. Mending belinya di sini daripada di Asia Mat. Kita bisa membantu sama teman-teman Indonesia. Guys, kita belinya di sini aja kalau misalkan kiciki-kiciki. Soalnya biar membantu juga teman-teman Indonesia. Ini kan masjidnya dikelola sama teman-teman Indonesia guys. Sama teman-teman PMI di sini. Jadi aku saran-teman belinya di sini. Nah ini masuk masjidnya. Nah ini view dari luarnya. Tuh. Nah itu kan jembatan guys. Jembatan. Nah ini jembatan satu. Jembatan dua. Jembatan tiga. Itu ada Tusan World di Syamart. If you look at bed. Nah yang merah ini. Nah itu. Nah itu kita dari situ tadi guys. Tinggal jalan aja lurus gitu. Boleh lurus terus sampai sini nanti ujungnya. Atau nyebrang jembatan juga terserah. Tapi bisa kok dua-duanya. Oke kita masuk dulu. Kita tutup pintunya. Nah ini. Lagi pada tidur. Soalnya pasti. Soalnya baru pada pulang kerja. Nah ini tuh buat sholat. Buat sholat perempuan di sini guys. Tapi tinggal ditutup. Gordennya. Cuman kan. Cuman ditutup. Jadi di base gamenya. Teman-teman. Pekerja PMI. Karena kan. Mereka. Biar murah. Terus enak juga sholat di sini. Setiap Sabtu Minggu. Ada. Ibadah gitu guys. Ada ibadah. Apa. Ada pengajian maksud aku. Nah aku taruh dulu di sini. Aku mau. Fotoin. Kondisi masjidnya gimana. Nah. Kadang kalau misalnya. Sabtu Minggu. Ada pengajian. Kita kecapean. Mau pulang malam. Males. Kita tidur di sini. Minggu pagi. Baru pulang. Gitu. Kondisinya begini. Masjidnya bagus. Nah. Kita istirahat dulu guys. Nah. Ini toiletnya guys. Toiletnya di sini. Ini tempat duduknya. Kita di sini. Kalau cewek. Nanti ya. Dia cewek dulu. Baru. Ehm. Cowok. Isi kita gantian aja sih. Kita pipis dulu di sini. Bye bye. Tadi abis dari toilet. Abis dari tempat duduknya. Yang ini tadi. Kita tutup. Nah. Sekarang kita. Kalau. Ini masih. Masih. Ini pada tidur. Bisa nanti. Kita buat sholat di sini. Nah. Sekarang. Aku mau keluar lagi. Mau. Ini adem banget guys. Pake AC. Dingin gitu. Enak. Pokoknya. Best lah. Kalau mau mambit di sini. Mungkin kalau nanti taraweh. Aku di sini kali ya. Hehehe. Oke. Ehm. Kita keluar dulu. Mau belanja. Makanan beberapa. Kejanan. Sekalian membantu teman-teman. Untuk mengembangkan masjid. Nah. Pintunya ada ditutup. Ini frozen food. Makanan halal. Saya beli di sini. Cuma ini. Nggak bisa digoreng. Sudah. Ini jajan makanan dulu gitu. Oke. Nah ini guys. Aku bilang. Mending beli di sini. Tolak angin gitu. Daripada di Asia Mark. Biar bisa. Enak membantu teman-teman. Kita juga. Gitu. Ini bisa dimasukin. Sama siapapun. Sebenernya biasanya. Walaupun kamu. Bukan muslim. Tapi boleh belanja di sini. Nemenin. Kayak kemarin temanku. Nemenin aku kesini. Gitu. Terbuka kok. Buat siapapun. Sebenernya. Buat mau beli minuman. Cuma. Karena aku nggak suka minum minuman. Manis-manis gini. Jadi aku nggak beli. Oke. Halo guys. Kita sekarang udah pulang. Dari masjid. Ingin sholat juhur di sini sekalian. Cuma. Karena jam 12 harus udah nyampe asrama. Jadi aku. Nggak jadi gitu. Jadi kita turun aja guys. Kita pulang. Kembali. Ke jalan yang benar. Selanjutnya. Kita nyebrang. Tunggu lampu merah. Selanjutnya. Tunggu lampu merah. Kenapa harus nyebrang lagi sih. Gak usahlah, lurus dulu aja Kita coba Kesak Nah ini mesti Kalau dari sini guys Kalau dari situ tuh gitu tuh Jatusannya Jangan lupa yang kesini ya Yang merah-merah itu Oke lanjut Nah ini Jembatan ke 3 Kita belok sini Jadi 3 jembatan Ada gereja Seberangnya itu masjid kita Di lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Nah ini Almadina Restoran Kalau rusun nanti kita bisa makan-makan di cafe Cuman aku kan gak makan-makan gitu ya Aku pingin sih makan di Almadina Restoran Cuman mungkin Lain kali ya guys Makan di situnya Di video yang lain Laku kesini lagi Nah sekarang kita balik deh Halte yang tempat Biasanya kita nunggu Nah Nampak lagi kita di Ya kita lakukan Nah, kita harus ke yang sederkan sama Daiso guys, haltunya, karena mau balikan. Lalu tadi kita turun di sini, ini buah nih, mahal, lebih mahal, lebih harga lagi, ah 345. Bis kita nggak ada dong. Daiso guys, bye-bye Daiso. Nah, ini kali kita lihat sini nih, Kapurana. Nah, kita ngomongin lagi, ngomongin lagi, ngomongin lagi, nggak ada yang datang. Nah, ini jatah namun, bukan jatah apa di sini semua. Kota Federation of Micro Enterprise. Rambatan. Sanwon. Oh, that is cool. Sanwon element, SD Sanwon. Nah, ini bus terminalnya nih guys. Puluh padi persis dimananya. Sampai jumpa. Sanpe. Sanpe jatah. Sanpe jatah. Sanpe jatah. Sanpe jatah. Dan kita turun di tempat yang di tempat. Rp. 6.600 sekarang uangnya, kita akan belanja ke Hana Rok, mana Hana Rok, nanti dia. Oke, udah kita usahain dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!